Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Swandy Channel Guys, di depan kita ini ada Air yang sudah mengalir dari tempat yang rendah Ke tempat yang tinggi Ini murni tanpa menggunakan listrik Tanpa menggunakan BBM Bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai Kita akan bahas satu persatu cara Menaikan air tanpa menggunakan listrik Tanpa menggunakan BBM Oke, sebelum kita mulai Atau sebelum kita alirkan airnya Pertama, yang perlu kita persiapkan adalah Membuat pompa air tanpa listrik Atau pompa hidram teman-teman Nah, untuk kali ini kita membuat yang paling sederhana Dari bahan-bahan sebagai berikut Yang pertama, kita siapkan Dua buah cek valep onda Ukuran 1 in dan setengah in Ini bahan kuningan Yang lebih tebal ya Kalau dari onda ini, lebih tebal Dan lebih besar untuk ukurannya Untuk bodinya gitu ya teman-teman ya Ini dua buah Kemudian sok drat luar Ukuran 2 in, ini dua buah Kemudian ini ada T T ukuran 1 kali setengah in Kemudian ini ada Kopler kuningan Untuk selang Ke sok drat dalam Dari Ini kuningan onda teman-teman ya Dari onda juga Ini bisa lihat Nah ini Kopler selang kuningan dari onda Ini ukuran Setengah Kali 5 per 8 teman-teman Nah ini untuk nyambung Nanti dari Sok drat luar Ke Selang Yang nanti akan kita gunakan Nah kemudian Ini ada elbow Drat luar Nah ini elbow drat luar ini Teman-teman kalau gak ada Bisa pakai L biasa Kemudian disambung pakai drat Luar biasa gitu ya Nah ini kemudian Ada T T Sok drat dalam ya Ini di bagian T Ini ada sok drat dalam Ini ukuran setengah in ya Teman-teman ya Dan Beberapa sambungan pipa ya Terus kemudian ini yang Untuk nyambung nanti dari Tabung ke Pompanya Ini ada over shock Dari 1 in ke setengah in Nah ini kemudian Tabungnya teman-teman ya Tabung ini teman-teman bisa pakai Ini ya Bukan pakai minuman ringan begini Atau teman-teman bisa Pakai Tabung dari bahan pipa Gitu ya teman-teman ya Oke Sekarang kita Rakit Pompa air Tab listrik atau pompa air drumnya Perlu diperhatikan Untuk Tanda panah ya teman-teman ya Untuk klep Ukuran 1 innya ini Yang dari Onda ini Ini Dipasang menghadap Ke bawah panahnya Panahnya pasang menghadap ke bawah Begini Dan untuk Sebelumnya Gunakan Siltip di bagian Ini ya teman-teman ya Di bagian Sambungan-sambungan berat Begini ya Untuk Lebih Membuat Rapat Sambungan-sambungannya Semua sambungan-sambungan Diberi siltip teman-teman ya Oke sudah Kita sekarang Rakit Sambungkan T Satu kali setengah Kemudian Sok drat Luar Setengah in Kita sambungkan Cek valve Ukuran setengah in Ini dari Onda Karena ini lebih Tebal Kelingannya ya Terus lebih besar Ini Ban bodynya Jadi lebih kopoh Teman-teman ya Nah ini untuk Yang Setengah in ini Kita pasang panahnya Menghadap ke atas Teman-teman ya Begini Jangan sampai salah Untuk Arah panahnya Bagian atasnya Kita tambah lagi Sok drat dua Oke Seperti ini Untuk Jadi Sementaranya Nah kemudian Kita pasang T Sok drat dalamnya Di atas sini Nah untuk arah Dari Sok drat dalamnya Ini Bisa terserah Teman-teman semua Mau diarahkan kemana Untuk Selangnya nanti Oke Kemudian Kita pasang Tabungnya Nah karena tabungnya Ini ukuran satu in Kita butuh Overshock Dari satu in Kesetengah in Terakhir Kita butuh Nanti Untuk Mengalirkan Air yang kita Akan pompa Keselang Jadi kita butuh Tadi Ini Kopler selang Kuningan dari Onda juga Oke Kita pasang disini Sudah diberi Siltip ya Nah ini Bentuk pompanya Sudah jadi Kita tinggal pakai Untuk Menaikan Airnya Oke teman-teman Selanjutnya Kita siapkan Air yang akan kita Naikkan ini Ke Bagian bawah ya Dengan menggunakan pipa Nah ini Kita lihat Disitu ada pipa Untuk menurunkan Airnya Diambil dari Bagian bawah Bagian bawah Dari Sumber air Yang mau kita Naikkan ke atas sana Nah ini Sumbernya Kita turunkan Menggunakan Pipa Ukuran satu in Nah ini Nanti kita copot Ini air Ini air yang Dari sumber tadi Nah kemudian Ini juga kita Siapkan selangnya Nah ini Selangnya Saya ukurannya 5 per 8 Soalnya Nanti buat Persiapan juga Kalau kita bikin Yang lebih besar lagi Pompanya ya Nah ini ukuran 5 per 8 Onda Sekarang Onda Ada bikin selang ya Tadi ini Saya milih yang Dove Untuk Lebih kuat Di luar ya Soalnya kan Saya dipakai Di luar ruangan ya Kena panas Kena hujan Jadi lebih awet nih Ini bahannya Elastis sih Kalau Onda ini Ini dia Lentur gitu ya Ini kalau Ditekuk-tekuk juga Tetap Soalnya saya Waktu pakai yang Lama itu Kalau ditekuk-tekuk itu Suka Nggak balik lagi Jadi susah Nanti nekuk-nekuk lagi Ini saya pakai yang Onda ini Jadi Lebih Ini teman-teman Lebih Flexible Dan Nggak gampang ketekuk ya Nah ini kita alirkan ke Lokasi yang lebih tinggi Kesana teman-teman tuh Oke ya Langsung kita akan uji coba Oke teman-teman ya Sekarang kita akan Pasang Pompanya yang sudah sekitar Rakyat tadi Ke sumber air yang disini nih Teman-teman nih Sumber airnya Kita lepas tadi ya Sumber air ini ya Tuh Ini sumber airnya Ini Nggak bisa ya teman-teman Kalau tanpa pompa ini Dia bisa naik sendiri Nggak bisa Ini kita Langsung pasang begini aja Kelihatan ya Nah ini Nah ini untuk outputnya Tadi ke Koper selang yang Onda juga Ini dari Sini kita pasang selangnya Teman-teman ya Nah ini Selangnya tadi Saya pakai yang Onda juga untuk Di luar ruangan Kita coba teman-teman nih ya Bahan-bahan yang seperti ini Jadi Hati-hati juga Nanti belinya Biar nggak salah beli ya Ini Kita pasang disini Nah kalau perlu Kita tambahin Ini teman-teman ya Apa namanya Disini Klem Saya biasanya Tambahin lem Untuk Memperkuat Biar lebih kuat aja Soalnya ini Nanti Pompanya ada tekanan ya Ini Saya bantu pakai Obing Teman-teman nih Oke Saatnya Kita uji coba Nah ini Saya Berdekat Nah ini Selangnya Masuk disini ya Nah ini Outputnya Kita uji coba Tinggal Tekan aja Teman-teman disini Bagian disini ya Clapnya ini Nah sampai dia Bergerak sendiri Seperti itu Tuh Ya jadi Dia kalau sudah bergerak sendiri Begini Kita tinggal tunggu aja Airnya naik nanti Nah ini Ban Clap Kuningan ini Mudah didapet ya Kalau onda ini Biasanya memang Di mana-mana ada dia Ini dua-duanya pakai onda Ini ukuran 1 in Ini setengah in Nah jadi ini Desain yang Paling sederhana ini Teman-teman ya Nah di next video Nanti kita bikin Desain yang lebih Besar ya Untuk bukan lebih besar Lebih banyak Nanti powernya Jadi lebih Pendangannya lebih besar Nah oke Kita akan tunggu Airnya sampai Ngalir ke Selangnya Nah ini karena Selangnya panjang Jadi memang sengaja Nggak saya potong Untuk Nanti kita Dicoba di Area yang Jauh dari Sumber airnya Nah ini Sekarang kita lihat Hasilnya teman-teman ya Nah ini naik Nah ini Karena menggunakan Selang 5 per 8 Jadi ukuran Airnya Kelihatan kecil ya Padahal kalau kita lihat Di bawahnya Tuh Itu dia teman-teman ya Oke Itu tadi Caranya Semoga bermanfaat Kita jumpa lagi Di video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati